Seorang gadis berusia 13 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjadi korban penjambulan oleh pelatihnya saat perlatih futsal. Birisnya pelaku merekam aksi bejatnya tersebut untuk mengancam korban agar tidak bercerita kepada orang lain. Aksi bejat pelaku terhadap korban dilakukan di sebuah kamar di area lapangan futsal, tempat korban perlatih futsal di Kampung Pule Desa Karang Setia, Kejumatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi bejat pelaku terbongkar, usai video asusila tersebut beredar dan diketahui oleh orang tua korban. Sementara korban bar inisial SPR mengaku dicabut oleh pelatih futsal ya sejak bulan November tahun lalu. Namun korban diancam oleh pelaku akan menyebarkan video tersebut jika korban melaporkan tindakan asusila pelaku kepada orang lain. Tapi katanya bulan Oktober November gitu, dia juga nggak tahu. Luan singetnya kayak gitu katanya dua kali, katanya singetnya kata dia gitu. Soalnya katanya dia diancamnya dua kali, katanya gitu. Berarti selain putri ibu nih, ada lagi korban yang lain nggak bu? Maksudnya informasi-informasi gitu? Ada. Ada berapa bu katanya? Yang di lejen sama kayak anak-anaknya, katanya ada satu orang lagi. Sementara itu kasat reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Sanggurah Wira Tama mengatakan, dalam kasus ini sudah tiga korban melaporkan pelatih futsal tersebut. Dua Polres Metro Bekasi, diketahui para korban merupakan anak didik pelaku saat berlatih futsal. Namun iming-imingnya ini yang menarik. Yang pertama memang ada tiga korban. Korban pertama sama korban kedua ini didekati. Nanti dijanjikan akan dinikahi, akan diberikan nafkah, dan lain sebagainya. Dijanjikan lah, intinya dipacari. Kemudian kalau yang paling menarik ini adalah korban ketiga. Korban ketiga ini yang bersangkutan itu diiming-imingin. Intinya gini, si pemain bola ini, pemain futsal ini, dia ada kendala. Kendalanya itu sering datang terlambat. Kemudian di dalam tim tidak kompak. Nah, ketika hal tersebut ada permasalahan itu diming-imingin sama si tersangka ini. Udah, kamu tenang aja. Kamu nggak akan saya keluarkan dari tim. Kamu tetap saya pertahankan, tapi kamu mau main sama saya ya. Akibat peristiwa ini korban mengalami trauma, pihak keluarga telah menyerahkan kasus ini ke pihak berwajib. Dari Kabupaten Bekasi, Joparan, Agustian Arista, Metro TV. Ekstern sekarang.